Halo kawan-kawan barangans, welcome back with me Sam, siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 2 Episode 4. 3 hari berlalu di Snowpiercer sejak Melanie turun dari kereta dan menuju ke stasiun cuaca. Karena jarak mereka sangat jauh dengan Melanie, mereka tidak bisa berkomunikasi dan hanya bisa berharap Melanie berhasil selamat sampai di stasiun cuaca. Kini yang perlu mereka lakukan adalah mengirimkan balon-balon data cuaca ke langit untuk dihubungkan dengan Melanie. Sehingga data akan dikirimkan ke stasiun cuaca dan Melanie bisa mendeteksi wilayah mana yang bisa ditinggali. Namun mereka harus menyebar balon-balon data cuaca itu di berbagai belahan dunia. Dan setelah semua balon data cuaca berhasil diterbangkan, Snowpiercer akan diputar balik untuk menjemput Melanie. Dan itu membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Kemudian scene memperlihatkan bagaimana sekarang penduduk Big Alice dan Snowpiercer melakukan pertukaran antara suku cadang dengan persediaan makanan. Pertukaran itu berjalan dengan baik. Lalu kita pun akan diberitahu di sini bahwa sebenarnya Audrey adalah mantan terindahnya Mr. Wilport. Dulu Audrey sangat membenci Mr. Wilport karena mengira Mr. Wilport meninggalkannya ke ruang engine dan sudah melupakan Audrey. Tapi kini kenyataan baru telah terungkap. Audrey dilanda kebingungan. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia tentu masih mencintai Mr. Wilport. Dan ketika Audrey tengah menari, ia melihat sebuah bekas luka di tangannya. Lalu diperlihatkan juga Leighton yang sedang mengobrol dengan Zara tiba-tiba didatangi oleh Ruthie yang membawakan pesan dari Mr. Wilport. Isinya adalah Mr. Wilport menawarkan pengobatan untuk para pasien yang menderita radang dingin di Snowpiercer. Dr. Hanwood sang ahlinya akan dikirimkan oleh Mr. Wilport. Tapi sebagai imbalannya, Mr. Wilport ingin diundang makan malam di Snowpiercer dan ingin dipertemukan dengan Audrey. Leighton berpikir sejenak. Dan ini mungkin kesempatan yang bagus untuk bisa mengobati luka-luka radang dinginnya Josie di sekujur tubuhnya. Karena ya keadaannya Josie sangat mengkhawatirkan sekarang. Pria itu lalu menemui Audrey. Dan Leighton berbicara baik-baik mengatakan tentang tujuannya dan berharap Audrey mau bekerja sama. Leighton meminta Audrey untuk bisa mempengaruhi dan melunakan hatinya Mr. Wilport. Meskipun awalnya Audrey menolak karena itu sama saja dengan membuka luka lama, ucap Audrey. Namun Audrey pada akhirnya bersedia dan wanita itu berkata, Baiklah, tapi ini semua aku lakukan demi diriku sendiri. Bukan untuk kereta ataupun para penduduk Snowpiercer ya. Beberapa saat kemudian, Leighton mengadakan pertemuan dengan Ben, Bastille, Pak Rossi, Ruthi, dan Audrey. Perayaan malam ini yang akan mereka adakan benar-benar sangat penting. Karena Melanie akan melakukan kontak dengan balon cuaca pertama yang akan mereka terbangkan. Pak Rossi bertanya, Gimana kalau Melanie gagal dan tidak membuat kontak? Ben menjawab, Melanie pasti bisa. Ia yakin sekali. Karena Mr. Wilport harus melihat keberhasilan mereka dalam misi ini. Dan agar para penduduk juga menyadari bahwa harapan itu benar-benar ada. Di wilayah Big Alice, terlihat Alexandra dan Emilia sedang sarapan pagi bersama. Lalu tak lama kemudian, Mr. Wilport bersama anak buahnya yang bernama Sykes datang. Mr. Wilport mengumumkan bahwa ia akan mengajak tiga orang kru secara acak untuk bergabung di pesta perayaan ilmuwan malam nanti di gerbong Snowpiercer. Tentu saja mendengar itu, para kru bersorak senang dan berharap mereka dipanggil. Dan dari ketiga orang yang diajak siapa sangka, ternyata Emilia sahabatnya Alexandra juga terpilih. Emilia terlihat sangat senang. Sementara itu, Bastille masih sibuk menjadi detektif. Dan ia terus mengawasi, menguntit Bojan kemanapun kapten petugas keretakan itu pergi. Hingga Bastille pun mengikutinya sampai ke ruangan teh. Bojan di sana terlihat hendak berdoa. Bastille pun malah terbawa suasana ketika melihat foto-foto rekan-rekan seperjuangannya yang telah meninggoy dalam peperangan waktu itu. Bastille merasa sangat sedih dan tak lama, Pastor Logan datang menyapa Bastille dengan hangat. Lalu pria itu mengajak Bastille untuk minum teh bersama. Bastille bercerita dan curhat kepada Pastor Logan. Bastille merasa sangat tertekan ketika menyadari jika jumlah mereka sudah berkurang banyak. Dari awalnya ada 3.000 orang, kini hanya tersisa 2.746 orang saja. Tentu saja itu karena pertumpahan darah. Dan Pastor Logan mengerti itu. Ia berusaha memberikan motivasi dan kata-kata penguat untuk Bastille. Scene kemudian memperlihatkan Ruthie yang tengah menyambut kedatangan dua dokter dari Big Alice yaitu Dr. Headwood. Singkatnya, kedua dokter itu dibawa ke klinik dan mengobati semua pasien yang menderita radang dingin. Obat yang Dr. Headwood gunakan itu begitu ampuh. Sekali diolesin pada luka radang dingin langsung membuat si pasien merasa lega. Sedikit informasi ya, para pasien ini adalah para korban serangan Bob di episode 1 waktu lalu. Setelah selesai dengan semua pasien, Layton meminta kedua dokter itu untuk mengobati satu pasien lagi. Dan Layton langsung menolak saat Ruthie ingin ikut mengawasi. Sesampainya di tempat Josie, Dr. Headwood segera memeriksa kondisi wanita itu. Namun mereka berkata, jika Josie ini mengalami radang dingin yang sangat parah, mereka harus membawa Josie ke lab mereka di Big Alice dan merawatnya di sana. Itu wajib, karena jika Josie tetap dibiarkan di sini, maka Josie tidak akan kunjung pulih. Scene berganti, Bojan terlihat sedang santuy menyantuy, namun tiba-tiba ia disergap oleh sekelompok orang. Ternyata mereka adalah Lights, Aaron, dan si Udin. Lights mengancam Bojan untuk menghentikan tindakannya dan menyuruh para anak buahnya juga untuk berhenti. Namun Bojan membela diri dengan berkata bukan dirinya atau kelompoknya yang melakukan itu, yang melakukan penyerangan pada Lights. Lights dan kawan-kawan tidak percaya. Mereka pun menghajar Bojan di tempat. Beberapa anak buah Bojan melihat hal itu dan tidak tinggal diam, sehingga terjadilah kericuhan di sana antara penduduk ekor dan petugas keretakan. Saat ini, Ruti sedang berbicara dengan Zara. Ia curhat kalau dirinya merasa kecewa dan sedih. Melanie saat itu menyuruh dirinya untuk percaya kepada Leighton. Tapi Leighton sendiri yang malah tidak percaya kepada Ruti sekarang. Leighton seakan memandang penjamuan dengan sebelah mata. Padahal Ruti selalu berusaha melakukan yang terbaik untuk kereta. Ruti berkata, Hanya karena aku mengagumi Mr. Wilport, itu bukan berarti aku tidak setia untuk Snowpiercer. Zara yang mendengar itu pun menenangkan Ruti dan berkata kalau dirinya bersedia untuk membantu. Zara pun menawarkan dirinya untuk bergabung dengan penjamuan. Berharap Leighton tidak lagi memandang sebelah mata penjamuan. Tipik Alice, Mr. Wilport, Alexandra, Emilia, dan dua kru lainnya sudah ready berpakaian rapi dan wangi untuk menghadiri pesta perayaan ilmuwan di Snowpiercer. Mr. Wilport berkata, Tujuan kita menghadiri acara itu hanyalah satu teman-teman. Yaitu untuk melihat kegagalan Melanie. Karena aku yakin Melanie tidak akan berhasil dan sudah mati di luar sana. Ucap Mr. Wilport sambil tertawa. Sementara itu, penduduk ekor dan para petugas keretakan yang terlibat tawuran sudah diamankan. Leighton pun memarahi teman-teman seekornya itu yang bertindak ceroboh dan gegabah sekali. Dan Leighton meminta semua orang saat ini untuk bekerjasama menjaga ketertiban karena malam ini sangatlah penting. Harapan mereka bergantung pada keberhasilan misi Melanie. Dan untuk sementara, bojan dan petugas keretakan akan ditahan selama Mr. Wilport berkunjung ke Snowpiercer. Beberapa saat kemudian, Leighton yang sedang bersiap di apartemennya didatangi oleh Zahra yang sudah berpakaian seragam penjamuan. Leighton bertanya-tanya kenapa Zahra bergabung dengan penjamuan. Zahra pun menjawab ia akan mengawasi Ruthie. Tapi Zahra juga meminta Leighton untuk mempercayai Ruthie saat ini. Karena bagaimanapun mereka membutuhkan Ruthie. Dan Leighton terdiam merenungkannya. Singkat cerita, acara pesta pun dimulai. Ruthie dengan gaya rambut barunya memberikan sambutan hangat pada Mr. Wilport dan kru yang baru saja tiba di pesta. Dan tak lama kemudian, Leighton juga datang dari sisi lain. Mereka pun berkumpul bersama di sana. Kemudian, layar monitor dimunculkan di depan semua orang. Layar tersebut memperlihatkan enginer Ben dan Japi di ruangan enjin yang sedang mempersiapkan balon data cuaca. Mereka harus menunggu sekitar 75 menit sampai balon cuaca itu mencapai ketinggian 35.000 meter. Dan setelah itu, Melanie akan membuat kontak dengan mereka. Tapi, tidak berbentuk komunikasi. Melainkan hanya berbentuk tanda pink. P-I-N-G, bukan warna ya. Masih ingat kan guys, tujuan balon itu diluncurkan adalah untuk mengirimkan data pada stasiun cuaca, yakni tempat Melanie berada. Sip. Sembari menunggu balon mencapai ketinggian, Semua orang pun mendapatkan pertunjukan hiburan yang tak lain tak bukan adalah pertunjukan menyanyi Nona Audrey. Semua orang terpukau dengan penampilannya Audrey. Dan tentu saja Mr. Wilport lah yang paling terlena melihat kecantikan mantan kekasihnya itu. Beneran guys, Mr. Wilport ini kayak cinta banget ke Audrey. Karena selama tujuh tahun berpisah, Mr. Wilport tak pernah bisa move on dari Audrey. Setelah pertunjukan selesai, Audrey langsung menemui Mr. Wilport. Dan mereka berdua pun pergi menuju ke tempat tertutup untuk entahlah. Positive thinking aja mungkin mereka mau mabar. Zurek dan Aaron terlihat ditugaskan menjadi pramu saji dalam acara itu. Ketika Aaron sedang memberikan minuman pada Emilia, Emilia menyadari. Lah kamu orang Australia? Tanya Emilia. Aaron menjawab, ya aku adalah orang Australia terakhir di bumi ini jawabnya. Emilia pun tertawa. Tidak-tidak, akulah orang Australia terakhir di bumi. Ya, ternyata mereka berdua sama-sama orang Australia. Hmm, so sweet juga ya. Hanya tersisa mereka gitu guys, di dalam satu negara. Ini kesempatan yang bagus untuk Aaron. Siapa tahu Emilia ini bisa diajak kerjasama gitu kan? Jadi, mereka bakalan punya bantuan di Big Alice. Aaron pun memberikan kacamata keberuntungannya pada Emilia dan memberikan isyarat. Yang sepertinya Emilia pun bersedia membantu Aaron. Meskipun Emilia agak sedikit ragu. Sementara Alexandra, entah kerasukan apa, Alexandra dan LJ tiba-tiba akrab. LJ mengajak Alexandra untuk nongki di sebuah tempat yang enakun, dengan pemandangan luar yang indah. Kemudian, mereka berdua merokok bareng sambil cerita-cerita. Mereka menghabiskan banyak waktu cukup lama di sana, hingga di akhir pembicaraan mereka, LJ berkata, mari kita jangan berteman. Dan Alexandra menjawab, ya mari kita bermusuhan. Mereka berdua sama-sama tersenyum. Entahlah nggak ngerti saya guys, macam tak betul mereka nih. Singkat cerita, 70 menit telah berlalu. 5 menit lagi, balon data cuaca akan sampai di ketinggian sempurna. Zara mengetuk pintu ruangan Audrey dan Mr. Wilport berada untuk memberitahukan hal itu. Namun, tidak ada yang menyahut. Alhasil, Zara pun mengintip dan terkejut melihat Mr. Wilport yang seperti... Lihat saja sendiri. Beberapa saat kemudian, semua orang sudah berkumpul lagi dan bersiap untuk menyaksikan momen yang bersejarah. Mr. Wilport juga sudah keluar dari ruangannya ya. Layar monitor kembali memperlihatkan banden japi di ruangan engine. Saat ini, ketinggian balon mencapai 34.700 meter. Dan ketika ketinggian mencapai 35.000 meter, Melanie harus melakukan kontak. Semua orang terdiam. Semua orang sangat berdebar menunggu kepastian apakah Melanie berhasil atau justru gagal. Di tengah orang-orang lagi berdebar-debar, Mr. Wilport malah. 35.000 Ketinggian balon pun telah mencapai 35.000 meter. Japi terus menghitung. Semua orang menunggu. 35.100 meter, Melanie masih belum memberikan tanda. 35.150 meter, masih belum juga. 35.200 meter, masih juga belum ada tanda. Hingga Melihat tanda itu, Alexandra, Layton, dan semua orang langsung bersorak senang. Bertepuk tangan merasa bersyukur dan gembira. Ben dan Japi sampai berpelukan saking senangnya. Tapi tidak dengan Mr. Wilport yang malah menunjukkan raut wajah kecewa. Sungguh Mr. Wilport tidak ingin misi itu berhasil. Singkat cerita, di bagian akhir memperlihatkan Josie yang memberikan nasihat kepada Udin dan Aaron sebelum ia pergi ke Labig Alice. Di sana juga ada Winnie dan Obacan. Josie meminta agar penduduk ekor tetap dan selalu mendukung Layton sampai kapanpun. Lalu tak lama Miles datang. Miles langsung merangkul tangan sang ibu. Karena kalau peluk, kan sakit itu seluruh tubuhnya Josie terkena radang dingin. Cuman tangan kirinya saja yang masih utuh. Miles sangat senang dan bersyukur Josie masih hidup. Karena Miles baru diberitahu kabar itu. Josie awalnya melarang Miles diberitahu karena keadaannya yang seperti itu. Lalu setelah selesai berpamitan, Josie pun diantarkan dengan menggunakan kursi roda. Seluruh penduduk ekor menyaksikan keberangkatan Josie. Dan penuh harap Josie bisa segera pulih dan sembuh. Sementara di saat yang sama, Layton menemui Audrey dan menanyakan apa saja perkembangan yang terjadi dalam pertemuan Audrey dengan Mr. Wilford tadi. Namun Audrey hanya berkata, tenang saja semuanya dalam rencana. Setelah Layton pergi, Audrey pun membayangkan kejadian tadi ketika Mr. Wilford yang seakan-akan tunduk kepadanya. Dan membuat Audrey merasa sangat dicintai. Audrey terus memikirkannya dan membuat kepalanya bingung. Akankah Audrey akan berbelot pada Mr. Wilford guys? Sedangkan Mr. Wilford saat ini sedang mengintip ke sebuah ruangan. Dimana di ruangan itu terdapat Josie dan Bob yang tengah terbaring. Jadi apakah Mr. Wilford punya rencana terpendam kepada Josie? Snowpiercer bersambung! Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. selamat menikmati